Sebelum kalian mulai video ini, silahkan klik tombol subscribe, komen, dan share bagi kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi la hula wa la quwwata illa billahi al-aliyah adil Amma abaduh Salam penyejuk iman buat para penggemar setia channel Andi Jenuddin Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat jazmani dan rohani Serta mendapatkan hidayah dan berita Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya robbal alamin Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Admin akan membagikan syatistik ilmu dari Allah Yaitu Ilmu karomah kalimat tawhid untuk mandi dunia akhirat Tapi sebelum lanjut ke pembahasan inti ilmu karomah tawhid untuk mandi dunia akhirat Admin informasi sejenak Terima kasih atas keikhlasan anda untuk berlangganan di channel ini Semoga keikhlasan anda dibalas kebaikan sama Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya robbal alamin Dengan berlangganan di channel ini Insya Allah anda akan mendapatkan banyak keilmuan yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain Baik ilmu semula jadi maupun ilmu hikmah lainnya Perlu digarisbawahi Tujuan dari video ini bukan untuk pamer ilmu atau ketombongan Hanya sekedar syiar agama Dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua Sebelumnya saya informasikan bahwa silahkan anda simak videonya sampai selesai Agar anda bisa paham dan mengerti dengan tata cara dan penggunaan tentang amalan atau fadilah atau karomah kalimat tawhid Untuk mandi dunia akhirat Ada tata kisah Jadi pemilik ilmu ini sudah berumur sekitar 82 tahun Saat ini di tahun 2021 Dari umur 12 tahun Beliau mengamalkan ilmu ini Bila mandi tidak pernah pakai tabun dan campur Tapi ini bukan syarat Bila mengamalkan ilmu ini Namun Badan beliau tak pernah berbau dan berdaki Jadi badannya selalu harum sepanjang masa Itulah sebagian kecil daripada fadilah keilmuan ini Abahnya beliau Wafat di umur 101 tahun Juga mengamalkan ilmu ini Bila mengamalkan ilmu ini Insya Allah badan tak berbau semasa hidupnya Begitupun bila telah wafat Mayatnya tidak akan kerat Serta si pengamal di dalam kehidupannya Insya Allah tidak akan punya penyakit tikun Dar tak terhindar dari penyakit berat Atau kronis lainnya Biasanya bila ajal akan menjemput Hanya sakit demam 3 atau 7 hari Yang akan dideritanya Atas kuasa Allah tidak akan mati dibunuh Maupun mati karena kecelakaan Inilah ilmu mandi dunia akhirat Silahkan anda pahami Dan dihafalkan terlebih dahulu Agar dalam pelaksanaannya Anda fokus tidak bingung lagi Untuk mengingat ilmunya Assalamualaikum air nur kudratullah Air sisi kursani Allah Jatullah namaku Nukti nama Allah Jahir ku bak Batinku alim La ilaha illallah hukum La ilaha illallah huwal hayul qayyum La ilaha illallah huwa kuluh syai'in Halikun illa wathahu La ilaha illallah min kulli nafcih Berkat la ilaha illallah muhammad da' rasulullah Tiga kali Aplikasinya adalah Anda mandinya hanya dua kali dalam seminggu Yaitu pada hari kelahiran Dan pada hari jumat Sebelum berangkat salat jumat Lakukan mandi sebelum salat subuh Untuk hari kelahiran Dan mandi sebelum salat jumat Bila anda lahir pada hari jumat Maka amalannya Amalannya mandinya pun dua kali Sebelum subuh dan sebelum salat jumat Ada pun cara mandinya adalah Sebagai berikut Anda ambil air sejauh Baca ilmunya satu kali Lalu ambil nafas lewat mulut Dan tahan Setelah selesai membaca ilmunya Anda hembuskan nafas lewat hidung Dan arahkan ke air tadi Lalu anda siram bahu kanan anda Sambil baca yakudus tiga kali Kemudian ambil nafas lagi Seperti cara di atas Lalu anda siramkan airnya ke bahu kiri Sambil anda baca yakudus bukun tiga kali Kemudian ambil nafas lagi Dengan cara yang sama Macam di atas Lalu siramkan air tadi di kepala anda Sambil baca yakudus bukun tiga kali Jangan ada yang salah Dalam pelaksanaannya Jadi mandinya cukup dua kali Dalam seminggu saja Sambil di istiqomahkan Membaca jikir kalimat tawhid Yaitu la ilaha illallah Sehabis ibadah Baik fardu maupun sunnah Agar keberkahan selalu bersama kita Insya Allah Semoga penjelasan dan penjabaran admin Bisa anda mengerti dan pahami Jika ada yang mau ditanyakan Atau dikonsultasikan Jelaskan hubungi admin via WhatsApp Yang ada di kolom deskripsi di bawah video ini Semua kesusuran dalam penyatuan Atau pengaktifan ilmu amalan mandi dunia akhirat Tergantung pada tekat dan niat anda sendiri Dan cara penyambung pengejasahan Amalan mandi dunia akhirat Cukup anda ikhlas dukung channel ini Dengan cara klik subscribe Di bawah video ini Dan like juga video ini Serta Jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Agar anda orang yang pertama Yang mendapat pemberitahuan Notifikasi update video terbaru Dari channel ini Jika menurut anda Dan kesusuran sama Allah subhanahu wa ta'ala Amin 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 Ya Rabbal Alamin Serta tak lupa saya sampaikan mohon maaf yang sebesar Sebesarnya Jika ada salah kata Silap kata Dalam penyampaiannya Semoga bermanfaat ilmu amalan mandi dunia akhirat Lewat karomah kalimat takwit untuk anda Dan silahkan dijalani sesuai dengan petunjuk yang ada Agar bisa sukses Dan berjaya Dalam pengamalan ilmu ini Indahnya berbagi dalam hal kebaikan Salam hormat dan takjim Untuk sahabatku semua Saya Andi Yenuddin Subhanallah wa bihamdihi Astaghfirullah wa adzim Wallahu alam biswab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton